Intro Situs Gunung Padang disebut-sebut sebagai situs megalitik terbesar di Asia Tenggara Dalam sebuah studi terbaru yang dipresentasikan pada pertemuan American Geophysical Union 2018 Tim peneliti Indonesia memaparkan data-data yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia Penelitian mereka yang telah dilakukan selama bertahun-tahun mengungkap bahwa Gunung Padang tidak hanya bukit Melainkan serangkaian struktur kuno dengan fondasi berasa dari sekitar 10.000 tahun lalu atau bahkan lebih tua dari itu Namun sebuah gunung yang menyerupai dan dipercaya sebagai piramida tidak hanya situs Gunung Padang di Cianjur Di sekitar 140 km tenggara kota Bandung, tepatnya di Kabupaten Garut Juga terdapat sebuah gunung menyerupai piramida yang bernama Gunung Sadahurib Atau banyak pula yang menyebutnya Sadahurib Mountain Seperti halnya situs Gunung Padang, tak sedikit masyarakat yang meyakini bahwa Gunung Sadahurib merupakan piramida Mayoritas masyarakat Indonesia memang kerap mengaitkan keganjilan suatu benda atau bangunan dengan hal-hal berbau mistis dan klenik Seperti Gunung Sadahurib ini yang dianggap memiliki pintu masuk menuju piramida Padahal pintu tersebut hanyalah goa biasa Tidak ada unsur pahatan batuan yang terkandung di dalamnya Selain itu banyak juga yang percaya bahwa gunung ini menyimpan sejarah tingginya peradaban Sunda Keanehan Gunung Sadahurib makin dipercaya menyimpan misteri setelah beredarnya cerita mistis di tengah masyarakat Konon, gunung yang berbentuk piramida lancip ini tidak pernah longser meskipun tidak ada pepohonan yang menumbuhinya Masyarakat percaya, fenomena tersebut terjadi karena adanya piramida yang bersemayam di dalam gunung Tidak hanya itu saja, aura kemistisan makin terpancar dengan adanya cerita-cerita pendar cahaya terang muncul di atas gunung Dan konon, jika Gunung Piramida Sadahurib digali, maka bencana besar akan terjadi Sebenarnya, klaim-klaim tersebut sempat ramai dan dibahas sejak tahun 2011 hingga tahun 2012 Hal itu membuat pemerintah Indonesia melakukan penelitian bersama beberapa pihak Seperti tim ahli geologi dan antropologi dari Institut Teknologi Bandung dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk membuktikan kebenarannya Namun hasil penelitian menyebutkan bahwa bentuk yang mengerucut dan menyerupai piramida dari Gunung Sadahurib Dipengaruhi oleh energi dari polumo magma di dalam tanah Susunan Gunung Sadahurib dari bawah sampai puncak merupakan tipe batuan solid Selain itu, jika memang ada upaya pembangunan piramida di dalam gunung Harusnya masih ada jejak artefaktual proyek pengerjaan di Gunung Sadahurib Ada pun analogi tentang bebatuan besar yang berada di wilayah Sadahurib Yang dianggap sebagai batu untuk pembuatan piramida pun bisa dipatahkan Batuan tersebut tidak diangkat dari Gunung Rahong, tapi mengalir akibat lapa letusan gunung dan kemudian masuk ke gunung Dari fakta-fakta tersebut, intinya para ahli berpendapat Sangat tidak mungkin di dalam Gunung Sadahurib terdapat piramida Namun terlepas dari semua itu, Gunung Sadahurib tetap menjadi salah satu tempat wisata di Garut yang memiliki eksotisme tinggi Bahkan karena keindahannya, sebagian orang kerap menjuluki Sadahurib sebagai diengnya Kabupaten Garut Hal itu merupakan potensi wisata ke depannya untuk terus dikembangkan Dan tentunya dapat menyedot wisatawan untuk menikmati pemandangan dan hawa sejuk Karena posisinya berada di sebelah timur Kota Garut dan tidak terhalang lagi oleh gunung lainnya Maka Kota Garut bisa terlihat jelas dari atas Gunung Sadahurib ini Terima kasih telah menonton!